Jika pada umumnya domba memiliki dua tanduk, lain halnya dengan domba milik salah seorang warga di Banjaran, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Domba ini memiliki keunikan tersendiri, yakni mempunyai empat buah tanduk yang tumbuh di kepalanya. Bahkan kelainan genetik ini dianggap unik dan menjadi fenomena tersendiri karena bersifat turun-temurun. Akibat keunikan ini, domba bertanduk empat ini pernah ditawar dengan harga fantastis hingga belasan juta rupiah perekornya. Sekilas tidak ada yang aneh dengan domba-domba yang ada di pasar hewan maupun dari peternakan. Berbulu keriting dan memiliki dua buah tanduk di kepalanya. Namun, lain halnya dengan dua ekor domba milik Oman, salah seorang warga di desa Banjaran, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Jika diperhatikan pada bagian kepalanya, domba berusia satu tahun setengah dan berwarna hitam legam ini memiliki empat buah tanduk. Sepasang tanduk tumbuh ke atas seperti domba pada umumnya, dan sepasang lainnya tumbuh mengikuti arah daun telinga. Meski sudah seringkali ditemukan yang serupa, namun domba milik Oman ini menjadi fenomena tersendiri. Pasalnya, domba berkanduk empat ini merupakan generasi ketiga, di mana indukan dari dua generasi sebelumnya juga memiliki jumlah tanduk yang sama. Namun, karena banyaknya pihak yang tertarik, Oman akhirnya mempercayakan pada sejumlah rekannya untuk mengembang biakan domba bertanduk empat ini di beberapa lokasi berbeda. Oman sendiri kini hanya memiliki satu ekor saja, di mana sebelumnya Oman memiliki lima ekor kambing bertanduk empat. Karena keunikannya, domba ini seringkali menjadi tontonan warga sekitar jika sedang digembala di luar kandangnya. Bahkan sudah pernah ditawar dengan harga yang cukup fantastis, hingga menyentuh angka 15 juta rupiah. Namun, meski demikian, Oman enggan untuk menjualnya, karena ingin membangun biakan dan memperbanyak jumlah domba bertanduk empat. Tanya bapak dulu punya kambing, beli kambing lagi hamil, terus melahirkan-melahirkan, tiba-tiba anaknya tanuknya empat. Tanuknya empat. Banyak yang nawar ya Pak ya? Banyak, banyak yang nawar. Harganya di atas harga kambing biasa atau gimana? Lebih, sampai ke 9 juta. Sampai ke belasan juta juga Pak katanya. Sampai ke isi lah, nah 12 juta. Ah, ke Bapak nggak bakalan dijual lah, karena yang belita itu. Mungkin ke Bapak dikembangkan dulu. Mau dikembangkan ya Pak? Ke depannya. Selain yang ini, satu ini ada berapa lagi Pak di sini Pak? Di sini, di Girang Deket, ke bawahnya itu kebanyaran kota. Satu, berarti dua. Dua, di asrama ada tiga. Lima ya Pak berarti? Lima. Ada lima ekor ya? Ya, lima ekor. Yang tanduknya empat? Ya, lima ekor. Sementara itu, menurut salah seorang penghobi domba asal Kabupaten Bandung, Tata Irawan, Domba yang memiliki tanduk empat ini sudah biasa terjadi. Tetapi, karena kelainan genetik yang unik dan bisa melahirkan domba yang jumlah tanduknya sama pula, menjadi sebuah fenomena tersendiri. Dan menyebabkan banyak kolektor domba yang tertarik untuk membelinya. Meskipun harganya jauh di atas harga domba pada umumnya. Domba yang bertanduk empat di Banjaran ini, tanggapan Bapak sebagai penghobi domba ini seperti apa? Ya, sesungguhnya kalau sepengetahuan saya yang seperti itu sudah banyak terjadi ya. Dari beberapa tahun ke belakang juga itu sudah ada, sudah banyak. Tapi biasanya hanya satu kali saja. Kalau informasinya ini sudah beberapa kali, turun-temurun, ini juga harus dicek apakah dengan induk yang sama atau pejantan yang sama atau bagaimana. Karena sesungguhnya yang tanduknya empat itu adalah sebuah kelainan sebetulnya ya. Tidak seperti biasanya. Karena tanduk kan biasanya hanya dua identiknya. Kalau empat berarti ini ada kelainan. Nah, yang saya tahu hanya seperti itu. Dalam artian hanya satu kali. Tapi kalau ini turun-temurun, mungkin bisa dikonsultasikan dengan teman-teman dari Dinas Peternakan. Mungkin jadi fenomena tersendiri Pak kalau itu merupakan genetik dan turun-temurun terus seperti itu? Ya, itu jadi sebuah keunggulan juga. Biasanya dicarinya oleh teman-teman para kolektor ya. Dan harganya biasanya lebih mahal ketimbang yang normal, yang biasa. Karena dengan keunikannya itu, banyak kolektor-kolektor yang sengaja memelihara untuk diperlihatkan juga kepada masyarakat yang lain. Hingga saat ini, di kawasan desa Banjaran, total terdapat lima ekor domba bertanduk empat. Satu dipelihara Oman, satu lainnya dipercayakan pada temannya, sedangkan tiga lainnya dititipkan di asrama gudang amunisi TNI AD atau yang lokasinya berdekatan dengan kediaman Oman. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!